Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi untuk rekan-rekan semuanya dimanapun anda berada semoga selalu diberi kesehatan dan dimurahkan riskinya amin ya robbal alamin Oke pada video kali ini kita akan mendiagnosa mobil carry new tahun 2020 yang mana ini mengalami kendala yaitu hilang tenaga saat berjalan ataupun mesin bisa mati tanpa sebab Oke maka dari itu akan kita lakukan diagnosa menggunakan scan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab mobil ini tidak bertenaga ataupun mesin bisa mati Oke sebelum melanjutkan jangan lupa like share komen dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya Oke ini adalah tampilan dari scanner kita yang sedang mendiagnosa mobil carry new 2020 ya berhubung ini Suzuki kita masuk ke Suzuki dan kita akan menunggu sebentar Untuk menyambungkan ke icunya setelah itu kita akan klik auto share setelah itu kita akan mencoba health report disini kita akan menunggu sampai 100% oke lor Untuk HCM ataupun engine control module sudah terdeteksi satu permasalahannya yang nantinya kita akan mengetahui apa yang menjadi penyebab mobil ini bisa bermasalah Setelah kita menunggu 100% kita mendapatkan satu DTC HCM yaitu engine control module yang akan kita report terlebih dahulu untuk laporan pada pemilik mobil ya Disini kita akan coba report dan kita akan segera mengetahui apa yang menjadi penyebab mobil ini bisa bermasalah Oke kita sudah mendiagnosa dan inilah hasil dari scan yang kita lakukan tadi disini ada DTC P0335 yaitu cancer posisi sensor Oke ini sudah kita report ya nanti akan kita coba bongkar dan coba kita bersihkan apabila masih bermasalah maka akan kita ganti dengan yang baru Oke jadi inilah sensor CKP yang sudah kita scan tadi ya yang P0335 yang sudah kita bongkar sekarang ini kelihatannya seperti ada kotoran yang menempel pada sensor Mungkin ini menjadi penyebab mobil ini kurang bertenaga ataupun bisa mati sendiri saat berjalan Oke nanti ini kita akan coba bersihkan terlebih dahulu untuk mencoba dan apabila masih sama seperti yang tadi maka akan kita lakukan pergantian Dengan yang baru dan setelah itu kita akan lakukan clear DTC pada kendaraan ini Oke setelah kita tadi melakukan perbaikan pada sensor CKP kita akan lakukan clear DTC terlebih dahulu pada programnya Dan kita akan melihat apakah P0335 ini masih timbul atau sudah centang hijau Disini untuk ECM sudah centang hijau dan tidak ada DTC yang terlihat disini Luria mungkin itulah penyebabnya mengapa mobil ini bisa jadi kurang bertenaga ataupun kadang-kadang mati di jalan Dan alhamdulillah setelah kita coba bawa jalan tidak ada kendala pada mobil ini Oke lor mungkin videonya cukup sampai disini dulu Apabila ada pertanyaan atau masukan silahkan ditulis di kolom komentar Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya